Organisasi Hak Asasi Manusia Amnesty International menyatakan siap membawa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, ke ranah internasional. Isu mengenai penyiraman air keras ini akan disampaikan dalam Kongres Parlemen di Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan oleh manajer kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri di gedung KPK Jakarta Jumat Siang. Putri mengatakan Amnesty International sebagai organisasi HAM internasional berkomitmen mendorong upaya penegakan hukum dan anti korupsi di Indonesia selaras dengan komitmen standar internasional. Kedatangan perwakilan Amnesty International dari Amerika ke KPK merupakan bentuk dorongan penyelidikan independen terhadap kasus yang dialami Novel. Secara khusus lembaga ini mendorong upaya agar siapapun presiden yang terpilih nanti berkomitmen menuntaskan kasus Novel. Pengungkapan kasus tersebut dinilai merupakan bagian penting dalam memberi perlindungan hukum dan HAM terhadap penegakan hukum di bidang anti korupsi. Kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan di Amerika Serikat melalui jalur Kongres, jalur Parlemen untuk mengarus utamakan apa yang terjadi dalam situasi yang dihadapi oleh KPK dan Novel Baswedan di Indonesia. Lebih dahulu disampaikan oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Pak Kapori untuk mau mengungkap yang serangan-serangan terhadap KPK lainnya. Kalau hanya dilakukan investigasi yang sifatnya sekedarnya saja saya kira percuma. Kita ingin komitmen yang jelas, kalaupun ada tim gabungan ya tim gabungan yang mandatnya kuat. Kalau tim gabungan dari Pak Kapori saya tidak yakin itu maka.